Intro Bang, uang kita tuh gak cukup bang Uang yang kau kasih ini kurang bang ées hai nampak bang multi 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 kali si her 22 Desember 2018, warga Nagori Laras II Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara gempar. Di saluran irigasi mengambang sesosok mayat. Badannya berbungkus baju panjang, semacam duster. Dua hari sebelumnya, polisi menerima laporan orang hilang, klop. Dari situ, polisi memastikan si mati adalah Elvi Manik, umurnya baru 26 tahun, Elvi guru SMP. Pada jasad Elvi, polisi menemukan jejak-jejak kekerasan. Dugaannya, Elvi si guru SMP mati dibunuh. Pertanyaannya, gerangan siapa orang yang menghabisi Elvi Manik? Dan untuk alasan apa dia membunuh si ibu guru? Pertanyaannya itu, kita dapat laporan tanggal 21, seorang guru SMP hilang. Jadi pada saat laporan dari keluarganya hilang, di kampung itu, Elvi Manik bertetangga dengan keluarga kecil. Suami istri Yewalson Sijabat dan Paula. Rumah mereka berhadapan. Terima kasih. Kenapa kau bang? Muka kau kering itu. Enggak kenapa-kenapa bang? Enggak kenapa-kenapa, tapi muka kau lucut kayak gitu bang. Sekarang mana bang? Udah ada belum? Itu dia. Abang mau dapet pinjam lagi. Apa? Belum ada. Kau ini kerja bagaimana sih bang? Udah tau kebutuhan kita itu kurang bang. Makanya kau cari kerja itu yang benar. Abang. Abis gimana lagi? Abang sudah pinjam sarang pinjam sini. Tapi belum dapet. Mau gimana lagi? Bang. Bosen aku denger alasan kau. Kau tahu kebutuhan yang kurang bang. Uang yang kau kasih itu kurang bang untuk kebutuhan kita. Kita mau makan apa bang? Kan sudah kegiatan pinjam lah sama lain bang. Kita sudah pinjam sama lain bang. Kita belum bayar sama sekarang. Kau mau pinjam lagi. Mau ganti pake apa deh? Bang. Namanya juga pinjam. Pasti kita bakal bayar kok bang. Kau ini aja kerja serabutan. Ayo sekarang kau usah minggu rumah kan aku nih? Apa yang ini aku? Aku ga mau bang. Udah lah aku mau tidur. Eh tunggu bentar dong. Setiap waduh merata kok. Elvi Manik di Kepung Bahagia. Ia sedang merajut benang cinta dengan pacarnya, Robert. Sini, Bang. Bagaimana? Kerjaan hari ini capek enggak? Iya. Capek lah, Bang. Lihat, muka aku kusam. Saking capeknya aku, Bang. Coba, Bang. Tetap cantik kok. Oh, Abang ini bisa ada. Tapi, adik senang enggak? Abang bawa di sini, teman namanya, Babu. Senang enggak? Senang lah, Bang. Apalagi kan ngilangin stres-stres benak-benak pikiran adik ini, Bang. Syukurlah kalau adik senang, Abang juga itu pasangnya. Pokoknya nanti kalau adik udah merasa capek, pengen istirahat, tidur, nanti Bang akan kering pulang ya. Iya, Bang. Oh ya, Abang pengen ngomong serius sama. Hubungan kita ini kan sudah cukup lumayan lama. Abang itu kadang enggak tega melihat adik kerja sendiri, di rumah sendiri, jauh dari keluarga. Jadi, Abang sudah memikirkan matang-matang untuk masa depan kita dalam waktu dekat ini. iya, Bang. Adik juga sayang sama Abang. Abang itu baik. Jadi, adik ingin kalilah cepat buru-buru sama Abang. Buru-buru? Maksudnya, buru-buru gituan? Ini abangnya apa sih? Abang bucanda, dek. Tapi, adik senang kan sama Abang? nyaman kan? Nyaman kan? Nyaman. Kita sudah nyuguh sampai rumah kamu, dek. Iya, Bang. Bu... Kenapa? Dingin kali, Bang. Ya udah. Oh iya, dek. Abang minta maaf ya. Tadi ngobrolnya agak sedikit lama. Ya, mudah-mudahan aja adik Abang ini gak kecapean. Ya, enggak lah, Bang. Justru aku malah senang Abang ajak aku ke taman. Ya, baguslah kalau gitu. Udah, sana masuk. Istirahat. Mumpung lagi hujan ya? Hujan. Jadi, kamu bisa tidurnya nyenyak, terus bangun pengennya juga seger, dan kekerjaan pun gak telat. Emang Abang gak mau mampir dulu, Kak? Oh, mampir? Abang mampir? Mau sih, Bang, Abang mampir. Cuma, Abang takut nanti adik malah lama nanti istirahatnya. Abangnya bisa. Ya, yaudah. Ya, yaudah lah, Abang. Kenapa sih? Abang hati-hati di jalan ya? Ya, mumpung hujannya masih gerimis ini. Jadi, Abang bisa pulang. Jadi, Abang serius mau mampir? Ya, kalau kamu gak merasa kecapean, Abang mampir. Abang ini udah lah, hati-hati. Ya, udah. Eh, satu lagi. Sebelum tidur, jangan lupa mimpin Abang ya. Ya, Abangnya bisa kali. Ya, udah. Nah, Abang. Elvi Manik, si guru SMP Cinta Rakyat, tinggal sendirian. Keluarganya ada di kota lain. Elvi anteng dalam kesendirian. Beda cerita dengan keluarga depan rumah. Gara-gara Ye Walson tak punya kerja tetap, suami istri itu cekcok melulu tersebab duit cekak. Bang, uang kita tuh gak cukup, Bang. Apa lagi sih? Uang yang kau kasih ini kurang, Bang. Aku tak menghargai abang, Ben. Udah abang kerasi segini, buat cukup satu bulan. Apa? Satu bulan? Bang, kau kasih uang itu kemarin, Bang. Mana cukup, Bang? Hah? Dua hari saja itu gak cukup, Bang. Sekutang lagi, kita udah cari keluarga. Kita mau ngejabut pake apa. Hah? Ya abang tau deh, abang itu sudah berusaha. Abang sudah cari kerjaan sana-sini. Tapi gak ada yang bisa digarap kerjaannya. Itu terus alasanmu, Bang. Muak aku denger ya, Bang. Alasan kau bilang mau cari, 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 cari. Cari kemana, Bang? Mana buktinya? Kau ini bawa kali, ya? Panas palaku ini. Kasih kesempatan. Jangan kau tekan terus kayak seperti ini. Ya ini gara-gara kamu juga, Bang. Kalau kau bisa penuhi kebutuhan, aku gak bakalan bawa kayak gini, Bang. Ya aku mengerti deh. Tapi belum ada lagi pekerjaan. Yaudah. Mau cari pekerjaan. Cari, sama. Musi, Bang. Pikiran Ye Walson yang sudah buntu bertemu dengan situasi seorang Elphi Manik yang melajang di rumah. Ye Walson memasang rencana merampok Elphi Manik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Terima kasih